Hai beberapa apa namanya kebelakangan ini kan banyak pokoknya banyak ya banyak yang ngetekin ke daus ya kan ke Instagram bahwasannya itu daus kita dan juga di YouTube beberapa kali kalau kalian buka itu masih ada nama daus dos mini ceramah gitu dos mini ngisi acara dimana itu bukan daus gitu dan dan itu istilahnya tuh siap kalian dapat barang ya kan dapat bingkisan tapi bingkisan itu bukan pada bukan buat kalian gimana enggak enak juga bete dong 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 begitu pun di depan daus itu airnya daus capari melurusin klarifikasi ngasih tahu gitu bukan daus itu bukan daus dicapai dong namanya dicatut ya Bang daus kenapa iya namanya iya itu kan dicatut nama orang sekarang gini kali eh kalian dah kita kan yang masih istilahnya masyarakat awam taruh lah kita kan itu kenalin saya siapa daus ini kan gitu dan oktom ini eh sempet sebenarnya korban juga ada yang kau ngompor-ngomporin udah nggak apa-apa tapi secara nggak langsung orang ini juga dikerjain untuk duniawi mungkin ya kebutuhan tapi udah tau udah orangnya pun udah minta maaf ya orangnya dengan anak istrinya udah minta maaf ke daus ke rumah gitu udah nangis-nangis bener ya aneh udah lama minta maaf supaya aneh ditakut-takutin orang ini sendiri yang cerita ya bukan kita ngadang-ngadang enggak ada katanya ustadz yang istilahnya maaf lain-lain yang aku takutin dia gitu udah nggak usah ngapain mau minta maaf gitu kayak kayak gitu gitu terus di acem loh ditakut-takutin tahu dia punya pistol tahu macam kayak gitu-gitu akhirnya orang ini mau minta maaf jadi takut nah sekarang orang mau berbuat baik masa ini kita takut-takutin sih kan harus jangan kayak gitu-gitu ya kan harusnya selesaikan bukannya malah membuat perasaan yang jadi rancong gitu kalau laporin polisi dah sudah pernah dengan pengacara daus Pak Januar kita konsultasi saat itu ya konsultasi tempun daus udah dicolokin di baris krim gitu gimana kata pengacara daus Pak Januar ini ini udah bisa kita apakah proses bisa kita jalani proses katanya gitu mau dikasusin langsung apa gimana soalnya udah bukti udah lengkap udah kena P21 katanya gitu kalau terus-terus konsultasi gimana Pak kan nggak ngerti orang awam nggak ngerti di dalam hukum kita ngerti sekarang kita kasih kepecahannya aja deh boy katanya gitu kalau tuh anak tuh orang masih nggak ada etiket baik eh tapi masih khususkan di istilahnya dibuat nggak nyaman dan nanti merasa nggak nyaman kita tindak lagi aja gitu tapi setelah daus baru kemarin mau proses udah melakukan pengacara daus Pak Januari itu orangnya udah minta maaf ya ternyata itu dia dia udah lama mau minta maaf tapi ditakut-takut sempet nanya enggak daus sama orang itu sendiri kenapa sih dia melakukan apa namanya lakuin iya karena kita saus yaitu dipaksa dipaksa pertama dari dari apa ya dari temennya sendiri itu dipaksa untuk mengaku-ngaku jadi daus gitu makanya namanya diplesetin paus katanya kan kalau orang awam ya maaf di kampung ya di daerah gitu diprosok apalagi kan itu mainnya pengajian antara P ama D itu kan kalau di Spanuk Saru ya kan namanya akhirnya kayak orang beranggapan itu daus itu daus terus-terusan di tag-in di Instagram kayak gitu-gitu itu udah berapa lama terakhir setelah setahun terakhir ini kejadian terus-terusan itu itu bete kerugian apa sih bang daus ya kalau kerugian pertama nama baik yang kedua pasti materi dong gitu kan materi pun akhirnya ya emang rezeki Allah yang atur tapi kita ngomongin masalah etikanya ya kan kita pun daus pun di dunia entertainment enggak sebarangan izin dengan senior-senior gitu dengan ya kayak kayak gimana sih istilahnya pamit terus izin dulu keempat secawan gitu ada istilahnya etiket baik dan ini enggak ada dia enggak izin gitu dengan kecuali dia makin nama Ivan nama aslinya kan Ivan ya Ivan mini is Oke nggak ngelarang wajib memet mini-mini dan izin baju pakai belakang ya nama ini enggak papa us ada juga istilahnya kalau mau izin ada juga izin loh ini ketemu Metro mini jatuh gitu ya pencanda-pencanda gitu-gitanya itu akhirnya daus berizin itu kenapa nih orang enggak izin gitu bukannya daus gimana gimana aku enggak belajar beretika di dunia entertain apalagi orang kan taunya itu dauskan komedian kok lu komedian tapi enggak ada etiket yang lu nyari-nyari di dunia entertain secara langsung cuma bedanya ini pengajian setelah setelah ketemu dengan dia apa yang ada perjanjian apa pada kedua semakin nama akhirnya kita kesepakatan perjanjian tidak boleh pakai embel-embel yang belakangnya us itu dia kan selama ini pakai title paus minik ya kan paus itu kata dia Pak Adam bilang pak ustadz ya kan ternyata kata dia bukan terus juga paus ini pendamping ustadz ternyata bukan awinnya daus jadi di presetin paus dan bilang udah boleh saat ini udah jadi nama lu sendiri Ivan mini ini kalau lu masih pakai embel-embel pakai belakangnya us-us ya kita mau makanya pasti enggak segan-segan untuk membawa ke calon hukum yang benar-benar dia awalnya pakai pakai di IG ya apanya dia pakai di Spanuknya di pernah di sosmed pun Facebook Instagram sempet namanya paus dan dia ini banyak banyak laporan ke daus capek daus gini ya udah banyak laporan blablabla udah akhirnya orang ini akhirnya meminta maaf ya udah segala macem oke jadi proses ke itu dibatalin dong ya dibatalin tapi kita tunggu kedepannya kalau masih ada pembitaan atau ya itu yang tadi daus bilang masih bawa-bawa belakangnya us-us ya enggak segera-segera karena juga ketepakatan kita selamat menikmati